Halo Sobat Kaltara Jumpa lagi dengan kita disini Di channel youtube Eikaltara Hari ini Cabainya si Monca nih Sudah tinggi Sobat Kaltara Oh banyak buahnya men Tuh Udah mantap ya Sobat Kaltara Cabainya udah Subur Apalagi kalau musim hujan seperti Sobat Kaltara Pasti akan semakin subur Nah coba kemarin yang Cabai Bang Ipan Yang dari SMPR tuh Paling sudah begini juga Sobat Kaltara Subur juga sudah Ini cabainya Si Monca Dan sungkongnya Ica Nggak usah diganggu Nggak usah diganggu Si Ica lagi digangguin anjingnya Sobat Kaltara Nggak usah digangguin Nggak usah Nanti dia nangis Di atas lagi Di atas lagi Sobat Kaltara Ini Sobat Kaltara Nggak usah digangguin Di atas lagi Sobat Kaltara Ini Sobat Kaltara Tapi kayaknya belum tumbuh Tapi kayaknya belum tumbuh nih ya Cabainya disini Kan hari ini Bang Ipan Lagi nggak ada disini Sobat Kaltara Kayaknya lagi masuk hutan tuh 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 dia habis tanam jagung Tungkusnya disini Tapi kayaknya nggak tumbuh nih Atau gimana Atau belum tumbuh ya Ini lagi mereka ke hutan semua nih Ke Maka Kaltara Lagi mancing Atau gimana gitu Kita mau lihat perkembangannya Ini sebenarnya udah lama banget sih Bang Ipan yang ada disini Teman-teman Karena sibuk Pokoknya jagungnya sudah habis nih Sobat Kaltara Habis ludes Tuh Wah Sepi kali Oh ya jagungnya sebelah sana Entah itu apakah sudah diselesai Dipanen atau nggak Mau ditanam cabai lagi nih Sobat Kaltara Nah kalau disini emang subur Teman-teman Kalau Tempat yang ini Tuh cabainya Bang Ipan Cabai dari mana lagi diambil nih Besar-besar sudah Nah ini sudah pandai tanamnya Sudah besar nih Sobat Kaltara Jaraknya juga sudah bagus Cepatnya berumput ya Habis empor beberapa hari Berumput lagi teman-teman Tuh Lagi bisa juga sih Tanam cabai di daerah sini Sebelah sini Sobat Kaltara Di belakangnya Nah ini mantap nih Bang Ipan Cabainya Ditanam disini Nah itu tempatnya yang cumur tuh Dan juga jaraknya sudah bagus Ini juga Nah sebenarnya sih Sobat Kaltara Kalau mereka ke hutan Sebenarnya banyak sih Bibit-bibit cabai Yang biasa dibawa burung juga Itu banyak di hutan Dan Itu bisa dibawa pulang Untuk merekan Sebelah Kaltara Untuk tanam disini Kalau cuma bibit-bibit Seperti itu Disitu juga bisa ditanami lagi Kemarin tuh habis Saya emprot Yang cari tanam Jadi gak ada lagi yang Pengipan harap tuh Oh Nah Tegahnya kok dikasih mati Ini katanya Bang Ipan Sudah tanami Cuma Kok gak ada yang tumbuh ya Apakah jagungnya Belum untungnya Biasanya sih Empat hari sih Sudah tumbuh Teman-teman Tapi ini kok belum ya Belum ada yang tumbuh Rumahnya Bang Ipan Jadi mereka nih Lagi pergi semua Berarti Ica nanti ke rumah aja Sampai ketara Menunggu di rumah Tapi Bang Igi juga Harus ke Tanjung Selor Sampai ketara Gak apa-apa Nanti dia nanti rumah aja Sampai sore Ada juga Pelakan di rumah Dia temani nanti Sampai sore Biar gak kemana-mana Nanti orang-orangnya Tinggal tinggal Api Icahnya Ini Sampai ketara Wow Itu lomboknya keren ya kan Wah Mantap men Kalau lombok disini sih Sampai ketara Sebenarnya Subur Cuma kembali lagi Kepada Kita yang menanam Kalau kita gak rawat juga Gak bersihkan Pastinya gak subur juga Nah seperti Bang Ipan Ini Ya Bu Sagam Nah Kalau kita gak bimbing terus Gak kasih tau Ya Bakal berumpet juga Sampai ketara Seperti ini Ini kan Subur nih Kalau bersih Bersih Subur Bakal Buahnya juga Akan segar juga Sampai ketara itu Ini harus turun Kita pelan-pelan Lewati tebing Saboyokanya Belum ada isinya Kayaknya Sampai ketara Belum ada nih Ini ada rumputnya lagi ya Tuh Sampai ketara Keren gak Keren gak Tuh Tuh Banyak buahnya Ini termasuk berhasil nih Setilanya Mungkin ini tanaman pertama Bang Ipan nih Yang banyak buahnya Sokatara Nah Tuh Enak kan Kalau kita punya sendiri Daripada Kita masuk hutang cari Belum tentu dapat banyak Kalau kayak gini kan Enak punya sendiri Samping rumah Nah Bang Ipan nanti Kita sarankan lagi Untuk ambil bibit-bibit Yang di hutan Misalnya ada bibit Yang tumbuh sendiri Sampai ketara Jangan sampai punya orang Tapi bibit yang tumbuh sendiri Biar Bisa ditanam Ditanam-tanam yang kosong Ini banyak sekali Yang kosong lagi Sampai ketara Kalau rumputnya gak banyak Ya enak aja Ditanam seperti ini Seperti tempatnya Bang Iqbal Dulu ya Sampai ketara Tempatnya Bang Iqbal Yang pernah tanam lombok juga Suburnya begini juga Sampai ketara Semangka Sampai ketara Bang Iqbal juga dulu Sampai ketara Bagus Nah ini Pandai juga Tanam pisang lagi Yang kecil Oh ya ini kemarin Yang dipindahin Sampai ketara Yang kemarin Yang sebelah sana Kita sarankan Yang kemarin Pindahin anaknya Kalau sudah banyak Anaknya dipindahin Biar jadi banyak Nah ini yang Selalu barang-barang ini Taruh tempat sembarang Ini sandaknya Sandaknya ini kan Kalau hilang gimana Sembunyi kayak gini Biar gak kelihatan Ini kan pinggir jalan nih Sandaknya ditaruh sini Biasa ada cangkulnya juga Disini Aduh Karena kita tahu Orang-orang Yang perlu kita sarankan Terus ke Bang Ipan Barang-barangnya perlu dijaga Nah kemarin Saya sampaikan ke Bang Ipan Tolong dong Pomnya dimasukkan Dimanakah Di WSK Baru ditutup Di kunci Baru jalan Nah saya perhatikan tadi Sekarang sudah Ditaruh di WSK Nih teman-teman Sudah dipindahin Untuk pisang-pisangnya Sudah Ini jalan poros nih Itu jalan ke Borneo Itu dekat sekali dari sini Oke sama ketara Kita akan kembali Dan ini Cabainya si Monca Sudah subur ya Sampai ketara Sampai jumpa Dan salam sehat Dari Kalimantan